Famable udah pada tumbuh, tapi soro sama dcs mahal cuy Jadi gimana gue harvestnya biar dapet banyak profit Oke guys, jadi bagi kalian yang gak punya dl untuk beli soro ataupun dcs Kalian tuh sekarang tuh gak perlu lagi beli soro ataupun dcs cuy Karena sekarang itu udah ada sewa ht cuy Jadi kalian tinggal ke word sewa ht Baru kalian bilang mau sewa ht Nanti adminnya itu bakalan pull kalian ke dalam satu ruangan Nah kalian tinggal drop aja wl kalian Baru kalian kasih tau di word mana Setelah itu kalian tinggal pergi aja ke word tersebut Dan kasih akses ke admin tersebut Nah nanti admin itu bakalan nge-harvestin 3 kalian Memakai soro dan juga dcs mereka cuy Wah, jadi cuma 1 L kita bisa harvest pakai soro dan juga dcs Oke guys, sebelum kalian mulai video ini Gue ingatin lagi kepada kalian Kalau gue itu mengadakan giveaway 1 dl setiap harinya guys Jadi bagi kalian yang mau dapetin giveaway 1 dl setiap harinya Kalian wajib subscribe channel gue dan komen grow id serta word kalian Dan gue itu mengadakan giveaway 1 kali lagi yaitu hidden giveaway Jadi hidden giveaway itu apa sih bang? Hidden giveaway itu adalah giveaway di sembarang menit video gue Jadi gue bakal taruh nama word random atau acak di sembarang menit di video gue Jadi kalian bisa dapetin wl di dalam word random tersebut Cuma dapetinnya gak gampang karena munculnya itu hanya sekian detik doang seperti ini guys Nah jadi cuma muncul sebentar doang Jadi kalian harus nonton dari awal sampai habis tanpa di skip So kita langsung mulai aja videonya guys Hey gamers of you, welcome to Liren GT Nah di video kali ini gue akan membuat tentang sesuai yang ada di thumbnail gue cuy Gue gak tau sih thumbnail gue gue buat apa Cuman disitu kayaknya gue buat Liren settingan Betul gak sih guys ya? Kayaknya gue buat Liren settingan cuy Nah disini gue bakalan membuat tentang itu cuy Membahas tentang itu Apa bener sih Liren settingan? Nah yang di video kemarin itu Yang tentang fire escape 7x1 gue jual Banyak banget yang permasalahin cuy Oke? Banyak banget yang mempermasalahkan Eh kok bisa sih laku 7x1 gue jual 9x1 gak laku-laku cuy Gue jual 7x1 aja laku Nah jadi disini gue bakal bongkar semua gimana cara jualnya Sebelum kalian mulai video ini Gue mohon maaf dulu kepada semua yang profitan pakai fire escape Gue mohon maaf karena disini gue bakal bongkar cara profit kalian cuy I'm sorry guys ya Jadi disini gue minta maaf dulu di awal-awal Karena disini gue udah terlanjur Kesel banget liat orang-orang goblok seperti itu cuy Disini gue bakal kasih tau kepada kalian Gimana orang old player jualan barang-barang seperti ini cuy Nah jadi disini Disini kalian salahnya tuh Kalau misalnya kalian jual fire escape 9x1 gak laku-laku 10x1 gak laku-laku 12x1 juga gak laku Itu kalian salah cara jual cuy Oke? Disini pasti kalian jual di bui fire Jadi di bui fire itu salah banget Kalau misalnya kalian jual disana cuy Nah disini gue bakalan kasih tau gimana cara jualnya Biar kalian bisa jual lebih mahal daripada 10x1 Nah kenapa di bui fire itu salah? Nah jadi 90-80% seller fire escape itu Itu mereka tuh salah cuy Mereka jual di bui fire Kenapa kalian harus jual di buy fire bro? Buy fire itu khusus barang-barang untuk contohnya fire pocket Sama barang-barang yang fire apa namanya Yang baju-baju pemadam kebakaran cuy Jadi bukan tempat jualan fire escape Itu yang kalian salah Makanya kalian jual 10x1 Gak laku Karena yang disana itu yang beli disana Itu rata-rata buyer fire pocket Bukan fire escape Nah jadi jual fire escape itu dimana sih bang sebenarnya? Jual fire escape itu tempatnya di buy escape cuy Bukan di buy fire Ini gue bakal contohin kepada kalian ya Gimana cara jualnya cuy Nah jadi disini gue bakalan beli fire escape di bui fire Karena disana itu yang jual murah-murah cuy Mereka jual kisaran 9-10x1 cuy ya Nah jadi disini gue bakal beli sekitar 200 dengan harga 9x1 Nah disini gue bakal jual lagi dengan harga 7x1 cuy Kalian lihat sendiri Yang bilang gue settingan Kalian munculin disini Gue mau liat komentar kalian di bawah cuy Gue mau liat komentar kalian di bawah Yang bilang gue settingan cuy ya So nah disini gue bakal jual Pakai akun kecil gue Nah akun kecil gue ini udah super supporter Sebenernya ini bukan akun gue cuy Ini akunnya teman gue Gue pinjam akun dia untuk jualan fire escape Nah disini kalian bisa buat akun seperti ini juga Karena buy escape itu di silent cuy Jadi kalian bisa buat akun seperti ini Bang ini bot bukan sih? Bukan cuy Bot itu apa? Kalian cari dulu sebelum komentar Gue gak mau mempermasalahkan ini lagi cuy Jadi kalian cari dulu Apa arti bot di google sekarang juga cuy Nah apa arti bot sih bang? Oke jadi bagi kalian yang belum tau apa arti bot itu Gue bakal kasih tau lagi kepada kalian Sebelum kalian buat komentar-komentar bodoh lainnya cuy ya Sorry kalo misalnya gue agak ngegas kali ini Karena gue gondok banget sama orang-orang seperti itu cuy Nah bot itu adalah sebuah program komputer Kalo misalnya dia menjalankan komputernya secara otomatis cuy ya Jadi kita gak usah menjalankan program itu Dia itu bakalan jalan sendiri Contohnya kalian autobreak itu bot Contohnya kalian spam itu bot cuy Tapi kalo ini kita cuma AFK bro ya Cuma AFK cuy Kita cuma AFK di dalam word Dan kita yang jalanin ID kita sendiri cuy Kita yang buka sendiri gitu Jadi ID kita ini gak ada yang namanya bot Karena dia gak gerak sama sekali Komputer itu gak menjalankan dia sama sekali cuy Jadi ini kita bilang adalah ID AFK cuy Bukan bot Oke Jadi jangan kalian komentar bang itu bot bang Itu adalah komentar yang bodoh banget cuy Bot itu adalah Gue ingatin sekali lagi Bot itu adalah sebuah program yang bisa menjalankan komputer kalian secara otomatis Seperti autobreak dan autospam Dan sedangkan yang gue pakai ini bukanlah bot cuy ya Jadi jangan kalian salah lagi Gue gak mau lagi ada orang yang komentar tanpa mikir sama sekali cuy Nah jadi disini gue minta maaf Gue bakal sebarin gimana cara kalian profit Nah disini kalian ke Buifire Buifire escape cuy Jangan ke Buifire Dan kalian AFKin aja ID kecil kalian disana Dengan billboard ya Gue harap kalian ada billboard Nah kalian tinggal AFK aja disana cuy Setelah itu Kalian tunggu aja sampai Vending kalian sold Dan disini kenapa gue gak record proses jualnya Karena gue kayak gitu cuy Gue tunggu sampai vending gue sold Baru gue record gitu Oke jadi gue bakal kasih tau lagi Sebuah kesalahan kalian Jadi gue bakal kasih tau kalian banyak banget Jadi ini udah kayak kalian dikasih nasi Diswapin lagi cuy Jadi kalian tuh gak usah usah ngapa-ngapain gitu Ya itu ciri-ciri orang yang kedepannya tuh gak bakal jadi pro cuy Nah jadi disini Kalau misalnya gue jualan barang dan gue record Itu gak bakal laku cuy Nah coba sebelum kalian denger gue Coba kalian pikir dulu Kenapa sih bisa gak laku gitu Kenapa gitu Kok bisa gak laku sih gitu ya kan Sebelum gue ngomong Nah oke Cukup ya Gue bakal kasih tau Kalau misalnya gue berdiri disini Pakai akun owner gue Akun liran gue Dan gue berdiri disini Dan orang masuk Mereka tuh gak bakal beli Kenapa? Ini masalah psikologis cuy Oke Jadi pas mereka masuk Dan dia ngeliat owner Otomatis tuh dia akan ragu Untuk membeli barang kita cuy Mungkin beberapa dari kalian Ada yang baru tau cuy Banyak Makan banyak yang baru tau gitu Jadi kenapa gue gak ngerek Itu juga salah satu art Itu jadi salah satu masalahnya juga cuy Kenapa gue gak ngerek Karena disini gue gak bisa berdiri disini Karena nanti gak bakal laku Fending gue Ini masalah psikologis Jadi pas mereka masuk Mereka liat owner Mereka tuh bakalan mikir Ini harganya mahal gak ya Ini harganya murah gak ya Kok owner disini ya kan Bisa gak sih gue Minta turunin harganya Dan ujung-ujungnya Mereka kebanyakan mikir Dan mereka ujung-ujungnya Keluar dari world Oke Ya gue harap kalian tau lah ya Ya pasti banyak yang belum tau sih ya Itu soalnya Player-player di GT itu Masih dibawah dari 10 tahun Gue tau cuy Jadi rata-rata player di GT itu Masih dibawah dari 10 tahun Dan makanya mereka gak tau Trik-trik seperti ini gitu Jadi kalo misalnya kalian mau jualan Seperti cara gue Kalian tuh wajib keluar dari world Jangan biarin ada orang Di dalam world kalian Karena itu bakalan Memicu psikologis Yang aneh-aneh Di dalam pikiran si buyer cuy Ya itu mungkin bisa jadi Motivasi buat kalian semua Untuk kedepannya cuy Jadi disini gue itu Sedikit Kesel juga sih ya Bisa dibilang ya Kesel juga sama orang Yang komentar-komentar seperti itu Dan juga Sebenernya ini dimulai Dari subscriber gue Dia DM gue Bang Coba liat tuh Ada yang bilang Lu settingan gini-gini Gimana ya guys ya Disitu gue agak sedikit Kesel sih ya Usaha gue dibilang settingan Gue kasih tips ini Kepada kalian cuy Gue kasih tips ini Kepada kalian Itu sebenernya Untuk buat kalian juga ya kan Jadi disini gue kasih tips Untuk kalian juga gitu Tapi masih dibilang settingan cuy Padahal dia belum coba gitu Kalo gak dia belum coba Dia tuh salah Contohnya dia coba Fire Escape Dia jualan di Bui Fire Bukan di Bui Escape gitu Dan ujung-ujungnya Dia bilang gak laku gitu Dan Berlimbas lah ke gue Padahal itu cara jual dia Yang salah gitu So ya sekian aja video gue kali ini cuy Ya gue harap Kedepannya kalian tuh Gak seperti itu cuy Jadi Kalo misalnya kalian liat Oh ada tips profit dari si ini Oh ada tips profit dari ini Kalian tuh harus Ada improvement cuy Ada improvement Nah disini contohnya Kalian lagi jual Fire Escape Dan ada saingan kalian Kalian juga bisa Beli semua barang-barang Yang punya saingan kalian cuy Jadi kalian gak ada saingan Dan kalian bisa Mahalin lagi Barang kalian gitu Banyak banget yang bisa Kalian improve Jadi gak harus Kalian ngambil mentah-mentah Dari Sebuah video gitu Kalian bisa improve gitu So sekian aja video gue kali ini Kita ketemu lagi Di giveaway cuy Sorry misalnya kalo video ini Agak sedikit Keras suara gue ya Karena gue sedikit kesal Sama orang-orang seperti itu cuy See you Oke guys jadi seperti biasa Gue bakal pick one Untuk malam hari ini cuy Ya views gue lumayan banyak cuy Gue gak clickbait cuy Gue gak pernah clickbait Yang gue clickbait tuh Paling Paling apa ya Gue clickbait paling apa Bentar Coba gue pikir-pikir dulu Kalau mungkin tips profit Gue gak mungkin clickbait Tapi kalau di rentak Mungkin gue clickbait dikit cuy Contohnya yang kayak Made in China ini Gue clickbait dikit doang Cuma nambahin Made in China doang cuy Sisanya gue gak pernah clickbait gitu Gue dapet contohnya Dari 1DL ke 180 Gue tulis ya kan Mana ada gue Buat 1L tiba-tiba Dipanah-panahin Jadi 50DL Gak ada cuy Itu udah biasa lah ya Kalo misalnya diperyoutuban Grotopia Dia thumbnailnya 1L Baru dipanah-panahin 10DL gitu Entah apa yang dibuat tuh Itu kalo misalnya Kalian report juga bisa cuy Bisa kalian report Kalo misalnya Dia clickbait kayak gitu Dah so langsung kita Pick aja pemenangnya cuy Dan yang menang untuk Malam hari ini adalah Junko Tanta Langsung kita cek aja Si Junko Tanta ini Sudah subscribe gue atau gak cuy Oke jadi si Junko Tanta ini Sudah subscribe gue Langsung kita kasih aja DLnya cuy Sebentar gue cuy Gue ke toilet bentar cuy Ini mungkin video paling Paling gue banyak Teriak-teriak cuy Kalo misalnya kalian tersinggung Ya mohon maaf Gue gak bermaksud Untuk menyinggung Bagi kalian yang gak merasa Ya udah Diam-diam aja Yang mungkin marah-marah Mungkin dia merasa cuy Kalo misalnya disinggung Gitu ya kan Kaga next Kalian liat DL gue cuy Makin hari makin berkurang cuy Gara-gara beli vending bro Jadi besok kemungkinan Vending gue Spot gue udah pada jadi cuy Jadi kalian siap-siap aja Kalo mungkin gak bisa besok Lusa adalah hari paling lama Pasti jadi cuy Pasti jadi lusa cuy ya Jadi kalian tungguin aja cuy So sekiannya video gue Selamat untuk Junko Bagi kalian yang belum dapet Kalian bisa dapetin lagi Di esok hari cuy ya Jangan menyerah Kalian menyerah itu adalah Akhir dari segalanya cuy Tetapi kalian bukanlah Akhir dari segalanya cuy Terus berjuang untuk Mendapatkan sesuatu Yang kalian inginkan See you in the next video Cek 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 Oke guys Jadi gue lupa kasih Kalian lihat sesuatu cuy Yang di Tadi kan Tadi kalian lihat Gue beli 1k 1000 Fire Escape ya Ini kalian lihat Sisa berapa cuy Sisa 186 cuy Dan gue udah dapet 430 WL Sisa 186 cuy